Gila, gila, gila. Sampai habis lho, guys. Sorry lho ya. Kalau kalian mau, tinggal satu. Nih, abel ini sendiri. Wah, welcome back. Kembali lagi bersama saya, Rafa Natanel. Oke, aku tuh happy Paul. Why? Kalian tuh luar biasa, guys. Karena kalian menonton videoku sampai 800 view, guys. Wah, 800 itu gede lho, guys. Buat aku sih. Honestly, memang aku seneng banget kalian dukung, kalian asik, gitu. Kalian bilang mantap, swanger. Nah, terus ganteng katanya. Ganteng. Masuk ganteng. Yeah! Ada lagi yang bilang salfok sama jenggotnya. Mantap kubisnya. Woy! Ini mantap review tuh review makanan. Bukan review jenggot, guys. Oke, terima kasih buat supportnya. I really appreciate that. Thank you, Paul. Thank you, Paul. Tujuanku ini apa sih? Aku ini juga ada bisnis makanan. Dan aku merasa udah banyak banget orang yang bantu aku. Bantu aku untuk promosiin, gitu loh. Gak inat. Aku juga ikut serta membantu kalian kalian semua yang punya makanan-makanan yang lagi kalian mulai bangun merintis, ya kan. Aku juga mau jadi part of that. Support lokal bisnis. Oke! Kita lihat makanannya apakah sudah siap. Let's check it out. So, sekarang lah reveal pentol sapi being kitchen Jadi, papaku itu usul, gitu loh. Katanya gak boleh ngambil-ngambil makanan dari bawah. Kak keren, katanya. Jadi, harus gitu. Coba ya, coba ya, guys. Tuh! This is it! Pentol Pie Kijan Ini udah dikukus, guys. Oh. Can you see? Can you see it? The Ngawur Ngawur Ini pentol sapi beneran, guys. Aku tuh suka biasanya pulang dari sekolah suka beli pentol. Ya, tapi biasanya isinya cuma tepung. Pentol ini tuh aromanya daging sapi banget. Daging sapi banget. Kita ambil mangkoknya. Dah! mangkoknya dateng. Aduh. Kita pindah ke mangkok dulu karena kita mau campur nanti dengan sausnya. Eh, sorry. Ulang-ulang. Kita coba dulu gimana rasanya pentol sapi piek kitchen ini. Makan, guys. kan nyala. Nggak alat. Enak. Ada gurinya. Kesan pertama di lidah itu asin. Tapi asinnya pas. Gila. Terus ini kayak ada spicy-nya gitu loh. Nggak terlalu sih tapi kayak rempah gitu loh. Mungkin pakai marica ya. Enak sih. Enak guys. Wah, nggak cukup ini. Kalau beli satu pasti nggak cukup. Enak-enak. Kenyal. Pas banget. Kayak orang Solo ngomong tuh legender gitu loh. Mak legender. gak bisa aku ngomong bahasa Indonesia-nya. Kayak apa ya? Gluyur gitu loh. Kayak orang Solo Bayar tuh ngomongin gluyur. Gila. Ini habis dikukus jadi anget. Terus kayak permukaannya itu slimy gitu loh. Jadi nggak keset. Kayak apa ya definisinya. Jemek. Jemek gitu loh guys. Gila-gila-gila. Ini kalau orang Jakarta bingung nih. Jemek aku apa? Mak legender aku apa? Jadi tadi aku makanin terus gak habis-habis ya. Ini ukuran penolnya juga cukup gede. Sama jempol aku ambil samanya. Iya kan? Isinya berapa? Satu pack itu isinya 20 putir guys. Sekarang kita coba pake sausnya sama sambalnya. Kita panggil Mangkok. Mangkok datang. Mantap sekali editanmu. Keren. Kita pindah dulu. Supaya kita bisa campur ya. Ulang-ulang-ulang. Ternyata caranya begini loh. Aku ingat tadi. Ada di Instagramnya. Kita pake setengah aja ya. Setengah aja. Dikopiok. Tutorial makeup. Sausnya juga homemade. Jadi aman. Oke. Sekarang gak perlu takut macem-macem. Karena ini homemade. Homemade semua. Sekarang kita coba pake saus. Enak. Nostalgia ke masa-masa SMA. Iya SMA. Ayo. Kamu SMA naksir siapa? Kamu biasanya beli pentol sama siapa? Ayo. Makan ini kalian bisa terkenang-kenang masa SMA. Tapi kalo udah punya pacar jangan inget-inget lagi. Kecuali pacarnya jadi SMA. Kalo boleh request sih. Gorengan. Boleh aku tuh suka makan angkat pentol sama gorengan. Sampai ini enak sih guys. Aku coba pake sambal ya. Iya. keluar dari belakang guys. Oke. Sekarang kita pake sambal. Mungkin kalian kalo apa namanya pecinta sambal jangan khawatir karena sambalnya juga homemade. Dan gimana rasanya? Apakah pedas? Soalnya aku gak hati lo tahan pedas. Mantep loh. Menanan. Sungguh mantep. Mantep banget. Gak tau hari ini kok aku bahasa Jawaan terus ya. Gimana ini makanan dari Belanda? Tapi hari ini penol. Jadi Jawaan terus. Koyok ilatnya itu ilat Jawa. Gak apa man ya? Ante ini kini uri menang Jawa. Kena makanan Jawa ya jadi orang Jawa. Gila gila gila. Sampai habis loh guys. Sorry loh ya. Kalo kalian mau. Ini gak satu. Nih. Aku beli sendiri. Nih. Keselek lah. Wess. Ngoan away. Overall aku makan satu. Itu kenyang. Cukup. Satu porsi untuk satu orang. Kepedesen. Pedesenan. Keneng. Gak sarana kalo kalian beli. Beli Satu orang satu. Misalnya rumah ada empat. Ya kalian beli empat. Satu packnya itu dua puluh ribu. Ongkos kirimnya flat. Hapan ribu. Sesurabaya. Cara pesennya gimana? Kalian langsung aja ke Instagramnya. Yaitu P-I-Y-I-K Kitchen. Dapur anak ayam. Nah itu artinya. P-I-Y-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I di rumah, oke thank you banget, PA Kitchen sudah mempercayakan review kepada saya aku jujur, bener-bener mungkin yang bikin aku kasih nilai 100 kalau ada gorengan nah, siapa tau jadi menu baru kan, oke terima kasih sudah menonton review, mantap review hari ini, menurut aku PA Kitchen recommended kalian harus coba, supaya hemat ongkir kalian beli langsung 3 atau 4 sesuai dengan anggota keluarga kalian jangan lupa kalau makan itu sebelumnya dikukus dulu dan kalian ingat juga kalau ini itu tanpa pengawet dan tanpa micin, jadi aman buat anak-anak jadi AI-AI kalau mau beliin anaknya recommended, atau CC-CC yang punya anak kecil, recommended oke terima kasih semuanya sudah menonton mantap review kali ini sekian aja, bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax